Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, jadi pada video kali ini seperti biasa, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodhia cancer ya. Sun, mood, dan dressing untuk beri dari tanggal 30 November sampai dengan 6 Desember 2020. Reading kali ini isinya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke, kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini ya. Jadi at the bottom of the deck ada kartu justice. Oke, cukup menarik ya. Mungkin beberapa dari kamu lagi berhubungan dengan jodhia libra ya di sini. Oke, selain itu kartu justice melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi artinya beberapa dari kamu akan mendapatkan sebuah keadilan dan kejelasan mengenai suatu hal untuk minggu ini. Seolahnya di bawahnya ada kartu enam cawan. Kartu enam cawan melambangkan suatu hal yang telah terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kamu masing-masing. Jadi ceritanya beberapa dari kamu bakalan menerima sebuah kejelasan yang baru mengenai suatu hal yang telah kamu kerjakan, yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini. Misalnya begini, mungkin beberapa dari kamu baru saja mencari kerja ya akhir-akhir ini dengan kartu enam cawan ini. Akan tetapi dengan kartu justice ada sebuah kejelasan baru yang bakalan kamu dapatkan mengenai situasi pekerjaan yang telah kamu lakukan. Jadi di sini kalian akan mendapatkan kejelasan baru mengenai apa yang baru saja kamu lakukan akhir-akhir ini. Bagian lain mungkin, mungkin ceritanya ada sebuah kejelasan mengenai masalah yang telah kamu hadapi akhir-akhir ini. Jadi sarankan sekali untuk lebih tenang dan relax ya, jangan terlalu dipikirkan. Jadi intinya dengan kartu justice kalian akan mendapatkan sebuah kejelasan baru mengenai seseorang ataupun kejelasan mengenai sesuatu hal untuk minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu night of wands dan kartu the fool. Jadi ceritanya beberapa dari kamu akhir-akhir ini aku lihat mungkin lagi ingin bergerak maju ke depan, memulai suatu hal yang baru dengan kartu the fool. Dan kamu telah melakukannya dengan sangat antusias, dengan sangat semangat sekali dengan kartu night of wands ini. Jadi ceritanya kalian itu lagi bersemangat untuk memulai suatu hal baru. Ini bisa mengenai apa saja ya, soalnya setiap orang pasti kondisinya beda-beda. Misalnya mungkin lagi ingin memulai hubungan dengan seseorang, memulai bisnis yang baru, memulai mencari kerja. Jadi intinya ada sebuah suatu hal, sebuah kegiatan baru yang telah kalian lakukan akhir-akhir ini. Dan kamu cukup antusias untuk melakukannya. Ini baru saja terjadi belakangan ini. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu Queen of Wands. Mungkin disini ada lagi berhubungan dengan Jodi Aries, Leo Sagittarius ya. Selain itu, kartu Queen of Wands pada dasarnya melambangkan seseorang yang sangat kreatif sekali. Memiliki imajinasi yang sangat tinggi ya, imajinasi yang cukup besar. Selain itu, Queen of Wands juga melambangkan seorang yang sangat ambisius ketika ingin mencapai sebuah target dan tujuan. Jadi secara umum, beberapa dari kamu aku lihat akan memiliki sebuah ambisi yang cukup besar untuk melangkah maju ke depan. Ambisi untuk mencapai target dan tujuan kamu untuk minggu ini. Dan kamu akan melakukannya dengan cara-cara yang kreatif. Soalnya kartu Queen of Wands melambangkan seseorang yang sangat kreatif dan ambisius. Misalnya mungkin lagi ingin mencapai target di tempat kerja, target dalam bisnis, bagian lain mungkin lagi ingin mencapai target dalam sebuah hubungan. Jadi apa target yang ingin kamu capai untuk minggu ini? Ceritanya kalian akan kembali ambisius, termotivasi tinggi untuk mencapai target yang kamu inginkan. Dan tenang saja, dengan kartu Justice ada sebuah kejelasan yang bakalan muncul. Kejelasan ketika ingin mencapai tujuan kamu. Yang nantinya justru akan membuat kamu kembali semangat dan termotivasi tinggi. Dengan kartu Queen of Wands sebagai tema utama. Terus kartu yang di sebelah sini merupakan energi kamu untuk yang di awal minggu. Sedangkan di sini itu untuk yang di akhir minggu. Untuk yang di awal minggu ada kartu Page of Swords dan kartu 4 koin. Beberapa dari kamu di awal minggu aku lihat mungkin lagi merasa ragu-ragu sekali hatinya. Dengan kartu Page of Swords ya. Ada sebuah rasa keraguan-raguan yang bakalan timbul dalam hati kamu ketika sedang menantikan sebuah berita. Soalnya di sampingnya ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian. Mungkin beberapa dari kamu lagi menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting. Misalnya mungkin lagi menantikan kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan. Bagiannya mungkin lagi menantikan kabar dari seseorang dan sebagainya. Akan tetapi dengan kartu Page of Swords mungkin certanya di awal minggu nanti kalian itu merasa ragu-ragu sekali apakah berita tersebut bakalan kamu terima apa enggak. Jadi bagi kamu yang sedang menantikan sebuah kabar berita yang sangat penting, disarankan banget untuk lebih tenang dan bersabar. Karena segala sesuatu butuh waktu dan proses. Ceritanya di awal minggu kalian akan merasa ragu-ragu sekali hatinya dengan kartu Page of Swords. Terus di bawahnya ada kartu 5 pedang dan kartu 6 koin. Kartu 5 pedang biasanya melambangkan rintangan dan tantangan. Jadi artinya beberapa dari kamu di awal minggu akan menghadapi sebuah kesulitan kecil. Ini bisa mengenai apa saja ya. Kesulitan yang nantinya akan membuat kamu merasa stuck. Misalnya mungkin lagi mengalami kesulitan keuangan, kesulitan dalam sebuah hubungan, kesulitan dengan teman, mungkin beberapa dari kamu bakalan menghadapi kesalahpahaman di awal minggu. Jadi intinya ada sebuah kesulitan kecil yang bakalan kamu hadapi, akan tetap kamu tenang saja. Soalnya di sampingnya ada kartu 6 koin yang melambangkan bantuan dan dukungan. Jadi ceritanya di awal minggu ada seseorang yang akan membantu kamu, mendukung kamu ketika ingin keluar dari kesulitan tersebut di awal minggu. Jadi walaupun memang ada sebuah kesulitan kecil yang bakalan kamu hadapi, dengan kartu 6 koin bakalan ada sebuah dukungan dan bantuan dari orang lain ketika ingin menyelesaikan kesulitan tersebut. Dan dengan kartu 2 koin of 1 sebagai tema utama, di awal minggu mungkin kalian akan menggunakan cara-cara yang kreatif. Kreatif dalam berpikir, kreatif dalam mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan kesulitan tersebut. Untuk menyelesaikan, untuk mengatasi keraguan-raguan yang bakalan kamu hadapi di awal minggu nanti. Oke? Terus untuknya di akhir minggu ada kartu King of Pentacles dan kartu 7 of Swords ya, 7 pedang. Mungkin disini ada lagi berhubungan dengan Judea Taurus Virgo Capricorn. Selain itu, aku lihat mungkin di akhir minggu kalian lagi mencurigai seseorang disini. Misalnya mungkin lagi mencurigai keluarga di rumah, mencurigai seseorang di tempat kerja, bagi yang sudah bekerja misalnya. Terus selain itu ya, dengan kartu 7 pedang mungkin ada sebuah rencana yang bakalan kamu lakukan secara diam-diam yang berhubungan dengan kondisi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Ini akan kamu lakukan di akhir minggu nanti. Misalnya mungkin lagi ingin melakukan rencana untuk pindah kerja, mencari kerja yang baru, bagian lain mungkin lagi ingin melakukan rencana untuk memperbaiki, meningkatkan kondisi keuangan. Atau untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarga misalnya. Jadi intinya ada sebuah rencana yang bakalan kamu lakukan secara diam-diam yang berhubungan dengan keluarga, pekerjaan, dan keuangan di akhir minggu nanti. Dan dengan kartu Queen of Wands sebagai tema utama, di sini kalian akan menggunakan cara-cara yang kreatif ketika menjalankan rencana tersebut di akhir minggu. Oke? Terus di bawahnya ada kartu King of Wands dan kartu Wheel of Fortune. Ya, cukup bagus sekali di akhir minggu. Soalnya ada sebuah keberuntungan dan perubahan besar. Perubahan positif yang bakalan kamu hadapi di sini. Yang nantinya akan membuat kamu kembali termotivasi. Kembali semangat. Ya, jadi bagi kalian yang mengalami stuck ya, mengalami masalah akhir-akhir ini, kamu tenang saja. Di akhir minggu semuanya akan kembali berubah. Berubah ke arah yang lebih baik lagi. Ya, soalnya kartu Wheel of Fortune melambangkan perubahan positif. Perubahan dari perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Misalnya mungkin tiba-tiba mengalami perubahan positif di tempat kerja, perubahan positif dalam sebuah hubungan, dalam keluarga, dan sebagainya. Yang nantinya akan membuat kamu kembali semangat. Soalnya tema kalian juga kartunya Queen of Wands. Ya, di sini kalian akan kembali semangat, kembali termotivasi untuk melangkah maju ke depan, ya. Kembali antusias untuk mencapai target yang kamu inginkan. Mungkin dikarenakan keberuntungan dan perubahan positif yang bakalan terjadi di akhir minggu nanti. Oke, jadi sarankan sekali untuk selalu berpikir yang positif. Oke, segitu aja dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.